Bapak sekarang sendiri kerja. Bapak minta dengan mandor, ada kos bon Bapak enggak? Enggak ada. Kenapa itu ada 2016? Saya boleh tanya mutar-mutar. Saya mau tanya, itu kos bon siapa? Itu kos bon gaji, Pak. Iya, kos bon siapa? Gaji semuanya, semua karyawan, Pak. Iya, Bapak. Terus si Peggy ikut enggak? Iya, termasuk. Nah, kenapa Bapak bilang enggak? Kan berarti Peggy, berarti Peggy ikut kan? Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah, wal-limatillah, walakallah, walakwataillah, wassalat, wassalam ala rasulillah, ma'adu. Untuk sahabat-sahabat semuanya, dimanapun berada. Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT, dan tidak kekurangan sesuatu apapun, dan dimudahkan segala rusanya. Dan untuk terlalu-terlalu semuanya, yang ada dimanapun, yang ada di luar pulau, atau di Jawa Timur, Jawa Tengah Jawa, bahkan yang ada di luar negeri. Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT, dan semuanya semoga diberikan riski yang halal barokah, melimpah, serta bermanfaat untuk dunia akhirat. Dan yang sakit, semoga segera menemukan obatnya, dan diberikan kesembuhan oleh Allah, sehat seperti sediakala, dan bisa beraktifitas kembali. Pada kesempatan kali ini, jumpa lagi dengan kami, dan nanti, insya Allah ini ya, ada request sahabat-sahabat semuanya ini ya. Jadi kita akan hadirkan sosok pengacara itu, kita nanti hadirkan korennya, benarkah yang dianggap netizen itu, sosok itu mendapatkan, apa itu namanya, uang atau untuk membela yang salah itu benar apa tidak, nanti seperti biasa, kita akan hadirkan korennya, nanti kita masukkan ke mediator, dan nanti kita kupas tuntas ini ya, nanti adakah dengan sangkut pautnya kasusnya fina ini, ataukah hanya sebatas ingin menunjukkan kebincarannya, atau bagaimana kita juga belum tahu. Ini seperti biasa nanti ya, kita kupas tuntas, agar nanti kasus fina ini segera terselesaikan, dan yang salah mendapatkan hukumannya, dan yang memang tidak bersalah, segera dibebaskan, karena keadilan itu juga harus ditegakkan. Jadi, disini saya tidak untuk membela siapapun, tapi demi kebenaran, mana yang benar dan mana yang salah akan mendapatkan setimbang dengan apa yang diperbuatnya. Jadi agar tidak berlama-lama, kita langsung segera mediumisasi saja ini ya. Minta tolong HP-nya, HP saya. Tidak ada yang bisa masuk. Selain saya tarik, atau saya hadirkan ke sedalam jasadnya, apabila ada penyusup yang ikut mundung masuk, otomatis terbental keluar dari jasadnya mediator ini. Sosok yang ada dalam foto ini, korengnya, sosok yang ada dalam foto ini, kalau hanya korengnya saja, apabila ada jin atau siluman lainnya yang menyerupai koreng, tidak bisa hadir ke sini, hanya korengnya orang yang ada dalam foto ini, hadir ke sini. masuk dalam jasadnya mediator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kuasai jasadnya mediator ini sepenuhnya, dan kuasai seluruh angkut ini, kuasai pita suaranya, dan bisa berbahaya Indonesia dengan jelas dan pasif. ini dari kolongan apa ini? jin. dari kolongan jin. ya ini, mau ada apain? dari mana ini? ini jin dari mana? dari sana jauh. dari sana jauh. dari tempat apa? ya. dari punyanya orang, jinnya orang. jinnya orang, jin koreng? ya. benar itu. apakah kamu korengnya orang ini? dilihat? iya, memang ini. memang kenapa ini? saya kok sampai di sini? ini di padekukan singabarong. tau. memang saya nggak terkenal, jadi nggak tahu. belum tahu. belum tahu. iya ini, ada apa? jadi, benar Tuhan kamu itu kerjanya apa? kalau kamu memang dari orang itu? ya, suka. itu. ya, kerja sama orang. maksudnya apa namanya? iya, jadi lawyer. iya. sudah lama Tuhan kamu kerja seperti itu? sudah lama banget itu. sudah lama. iya. gimana keadaan Tuhan kamu? iya, baik-baik saja. oh, baik-baik saja. iya. ini saya protect dulu ya. Allah dengan jinseng yang luar cahaya luar. apa pun ini? bukan korin. orang yang saya maksud otomatis terlempar keluar dari jasad yang mengeri. itu kan Tuhan kamu kemarin itu kan saya lihat bebat di TV itu kok kayaknya itu memujukkan salah satu dari orang tuanya si pelaku itu iya apa tidak itu? hmm, itu. dijawab jujur aja ini. ya, itu memang benar sekali. tapi saya akan juga bekerja. oh, bekerja. iya. bekerja jadi ini kan lagi booming. oh, lagi booming. ramai ini. gak ada habis-habisnya. masih lama kelihatannya. itu kamu di situ itu jadi bintang kamu atau diundang atau bagaimana? ya, saya diundang. kan saya sudah sebelumnya sudah banyak mengeluarkan statement statement agar ini kasus ini semakin nanti bisa ramai juga dan mungkin mungkin nanti kan ada yang bisa menggunakan jasa saya. apa ada unsur dendam atau apa suan kamu? iya, kalau itu gak mungkin lah. soalnya pekerjaan saya ini kan dibutuhkan untuk orang banyak. iya, jadi ya hanya bekerja secara profesional. dan saya kan melihat di berita itu Tuhan kamu itu ada lagi ada masalah sama si lawyernya yang satunya itu kan. iya, memang siapa dia? ini saya protek ya apabila kamu berbohong apa yang kamu ucapkan atau yang kamu katakan yang tidak kamu ketahui kamu katakan maka kamu akan remuk seluruh tulang kamu ya apabila ucapanmu berbohong otomatis langsung terasa semua sakit nanti saya ulangi lagi ya pertanyaannya Tuhan kamu itu tujuannya apa kemarin itu di stasium televisi itu ya begini itu kan kasus ramai sekali ramai ditangani banyak pihak-pihak yang yang juga nimbrung di situ dan saat ini kan saya ini kan juga layu terkenal Tuhan kamu layu terkenal iya Tuhan saya maksudnya itu itu kan sangat ramai akan tetapi ini Tuhan saya belum dapat bagian ini gak ada yang pakai ini gimana ini iya sedangkan itu yang ya itu yang pakai itu berlian itu rojos terus itu bikin panas saja itu maksudnya iya sama sesama lawyer itu oh yang terkenal itu iya oh itu memang lagi ada masalah iya jadi di televisi kemarin itu pansos gitu ya intinya iya itu perhatian iya bersolek lah nanti biar dipakai juga kan ini kan rugi nanti ini kan kasus besar juga siapa tahu nanti disini juga bisa dipakai kan jasanya kan itu bisa hidupin anak istri bisanya teman kamu sudah kaya iya kan tapi ini pekerjaan ini pekerjaan juga pekerjaan saya ini perusahaan elite juga sedangkan kasus ini kan juga ini lagi ramai ini kalau yang tuan kamu dengar itu ramainya tentang apa ini kasus kan semakin melibar kemana mana belum ketemu titik temunya dari awal itu hingga akhir itu kan ini kasus dibuka sejak berapa tahun tuh 8 tahun sampai saat ini semakin gak garu-garuan itu gak ada pangkalnya jadi ya disitu saya hanya ingin itu cari perhatian lah tapi ini dijawab jujur atau kalau gak jujur otomatis proteknya masih aktif ini apakah tuan kamu sudah dibayar oleh sosok jenderal yang sudah membackingi para DPU enggak ada belum itu benar jangan bohong ya proteknya aktif lo ya benar hanya ada sedikit penawaran tapi saya belum deal oh sudah ada penawaran sudah dari dari siapa penawarannya ya itu yang punya proyek inilah itu maksudnya proyek bagaimana proyek kasus ini ini kan ada proyek sebenarnya di situ terus itu kan ada di belakangnya itu kan para elit itu sebenarnya ada di situ untuk pengalihan isu juga di situ terus saya kan orang-orang itu para elit juga mengetahui sampai dimana sepak terjang Tuhan saya itu berarti Tuhan kamu sudah mempelajari kasus ini juga ya sudah lama juga sejak ini kasus mencuat ini kan Tuhan saya sudah itu sudah hubungi sana hubungi sini tapi tidak ada yang makai ya itu terus itu tadi panas sama siapa itu ya itu sih ya itu yang suka pamer pakai berlian itu apa itu harganya saya juga bisa itu Tuhan saya beli itu apa itu memang cuma dia yang bisa begitu masa sama-sama lawyer musuhan ya biasa saingan jangan sana kan juga sama tapi kan itu saingannya kan ceweknya cantik-cantik saya juga punya banyak itu kalau itu bini-bini apa itu gampang itu tapi di kasus ini Tuhan kamu itu benar-benar tidak ikut ya ya tidak belum dipakai belum dipakai ya gampang nanti di sini saya sudah masuk nanti juga ada pasti ada nanti yang pakai nggak mungkin tapi itu memang yang mau pakai itu dari siapa kamu tahu nggak ya itu tadi dari kaum elit-elit itu yang pakai nanti juga lebih-lebih nanti kan mana yang sesuai dengan budgetnya dengan kontrak bukan tawaran dari para terdakwa itu bukannya ya nggak itu nggak ada apa mampu itu maksudnya apa mampu begininya apa itu ya komisinya nggak mampu jadi kamu intinya di televisi kemarin itu cari perhatian agar dipakai gitu iya speak up saja itu buat apalagi biar bumi saya nimbrung di situ oh begitu kenapa kok teman kamu nimbrung di situ apa sudah nggak ada yang nyuruh yaitu tadi belum ada belum ada penawaran yang secara pokoknya yang bikin saya itu mau kenapa kok teman kamu itu memilih jadi pembeli yang di DPU itu ya kenapa ya itu rahasianya publikan ada di situ jadi ini kan kasus itu menyerang yang ini para para akunum wakum juga itu menyangkut akunum iya kalau menurut tuan kamu sebenarnya kasus ini rumit atau tidak ya kalau dibilang nggak ya juga ya nggak kalau rumit ya ya sangat rumit ini soalnya kan menyangkut peti-peti ini juga itu di belakangnya tapi sebenarnya kalau mau nangkap sebenarnya mudah ya ya cuma cari barang bukti nanti kan juga bisa itu kan BAP yang dulu itu kan bisa dijadikan sebagai dasar kan nanti nanti juga bisa ngembangkan ini kasus ini melewati dengan cari saksi-saksi bukti lain kan sebenarnya juga ada itu itu kemarin kan statement tuan kamu itu bahwa Peggy itu terdakwa atau dalangnya kan dibilang gitu itu gimana kok bisa gitu ya itu kan cuman itu tadi bersolek lah saya semampu saya saya mengembangkan ilmu saya ilmu sebagai lawyer itu ya jadikan nanti kan bisa ada yang nanti bisa melihat bagaimana arah saya statement statement yang saya keluarkan ini nanti kan bisa membaca sebagai sejauh mana ini saya ini tuan saya ini bisa dipakai apa benar-benar ini handal apa enggak untuk dijadikan sebagai ya sebagai layar tadi ya pembilaan nanti untuk ya ya tawarannya itulah tapi kan akhirnya ketemu itu sama yang kamu bilang pakai pilihan itu nanti ya makanya itu saya masuk di situ iya saya mau lawan itu sejauh mana dia itu kemampuannya itu sebagai lawyer juga itu apa mampu itu lawan Tuhan saya apa itu ecek itu tapi bener enggak belum ada yang mengasih uang sama sekali belum saya profesional tapi misalkan kok ada yang nawari uang tapi bukan dari para elite itu mau tidak itu membingungkan itu saya juga enggak mau nanti nanti kan ikut itu sama sih itu apa itu saya pokoknya mau lawan itu itu dia itu kalau dari hatinya Tuhan kamu itu apakah tidak merasa kasihan misalkan si itu kan salah tangkap atau gimana itu masalah itu masalah belakangan itu untuk apa diarin gak usah itu sama manusianya barangkali ada rasa kasihan atau gimana itu gak boleh dipikirkan itu harus profesional kerja ya kerja ya kerja iya pokoknya pekerjaan itu kan harus berguna buat apa sekelah tinggi-tinggi jadi lawyer terkenal gak dipakai nanti kan itu kan sia-sia nanti tapi kan nyatanya belum dipakai gampang mah itu nanti bisa diatur disana bisa kalau mau tapi tunggu tinggal tunggu mainnya lah selah selah itu nanti kan ada nanti pokoknya masuk disitu juga bisa tapi kan nanti kalau misalkan tuan kamu itu membila yang salah nanti juga berurusan dengan saya apa maksudnya ya nanti saya panggil lagi kamu nanti berurusan dengan saya emang apa salah saya misalkan nanti kalau membila yang salah itu jangan ikut campur kan ini kerja kan saya bukan masalah kerja saya membila yang benar jangan begitu ya misalkan kok nanti ikut campur tapi kalau gak ikut campur ya saya gak ngapain saya juga tahu kok gak ada urusan saya makanya itu nanti gampang lah bisa diatur itu ya dibisikin aja bikin punya rasa kasihan sama orang susah itu jangan kok memikirkan diri sendirinya terus ya nah itu keras orangnya ya masak kamu gak bisa membisikin ya sedikit sedikit nanti bahwa itu akalnya sangat tinggi sekali jenius apa mungkin bisa nanti kalau tidak secara real logika itu nanti juga sulit dia menerimanya ya udah kalau begitu kan Tuhan kamu gak terlibat jadi kamu saya kembalikan lagi ke tempat asalmu silahkan lanjutkan tugas kamu juga ya begitu benar ya ya yaudah terima kasih banyak saya kembalikan lagi ya 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 semua efek energinya kembali ke tempat jasadnya lagi alhamdulillah tadi setelah saya hadirkan itu tanya-tanya ternyata belum ada yang memakai cuma dia katanya tadi apa itu speak up agar ada yang mau memakai tadi mungkin ya orang menunjukkan bahwa saya ini bisa ngeyel bisa apa juga gak tahu saya soalnya kebanyakan lawyer itu juga ngeyel jadi semoga bermanfaat untuk sahabat-sahabat semuanya nanti apabila belinya itu ikut yang pihak yang salah nanti kita akan panggil lagi kita kasih pelajaran dari kami saya ucapkan banyak terima kasih atas dukungannya selama ini apabila dari kami ada salah kata atau ucapan yang kurang berkenan di hati sahabat-sahabat semuanya mohon dimaafkan karena saya juga manusia biasa tak luput dari salah dan dosa karena kebenaran yang hakiki yang mutlak itu milik Allah jadi pandai-pandai kita memilah memilih tontonan yang bermanfaat atau tidaknya karena sedikit banyaknya akan mempengaruhi diri kita kalau yang ditonton itu tidak baik dari kami saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh